Sudara kenapa saya diperiksa mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini? Kita menyebutkan demi anak emasnya si titik-titik, saya sensor kalimatnya titik-titik itu. Kemudian juga ada Anda menulis pemilik bus edan. Siapa tiga objek yang Anda maksud ini Bang? Kalau Anda bilang ini hanya sebuah kebetulan saja. NKRI dari Sabang sampai Merauke tetap harus bersatu. Sejengka tanah pun tidak boleh lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia yang tercinta. Jangan pernah mengakui kekuasaan siapapun, kepemimpinan siapapun yang berdiri atas dasar kecurangan dan gedari. Pertama, saya sampaikan tadi bahwa nama itu adalah kata pengganti yang saya pilih untuk menggantikan tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan bermain politik. Siapa orang itu Bang? Tokoh-tokoh itu siapa Bang? Kau menurut Bang Ferdinand? Justru ini masih belum teridentifikasi secara matang, makanya saya menggunakan kata pengganti. Kalau saya sebutkan di awal ini sementara belum tervalidasikan, saya salah. Maka saya ambil kata pengganti di situ sehingga tidak menuduh seseorang tetapi di dalam penelitian terlalu jauh, tetapi di dalam analisis saya, saya melihat ada orang-orang yang harus saya perhatikan gerak-gerak politiknya karena politik identitas sekarang ini juga sangat makin mengeras. Kami dari Kota Suci, Makkah Al-Mukarramah, sepakat untuk tetap komitmen dalam perjuangan menuju perubahan. 2019, ganti Presiden! Ya, ini juga sebagai sebuah kata pengganti ya, karena ada banyak orang sekarang di Republik ini yang bagaikan bus yang ugal-ugalan, serong kiri, serong kanan, tabrak sana, tabrak sini, bahkan remnya pun nggak ada main gas terus gitu loh demi hasil politik. Nah, itu yang saya ambil kata pengganti. Jadi, publik yang menerjemahkannya terlalu jauh, saya paham sebetulnya publik menuduh siapa, tetapi sekali lagi saya tidak ingin menyebut itu dan asumsi saya tidak menyimpulkan ke situ. Jadi, publik yang berkesimpulan dan berasumsi ke sana. Jadi, katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi, saya ini katanya retnotize, kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara nggak bakal dikiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Mantan Kepala Biro Energi dan Sumber Daya Mineral DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahayan, membuat kehebohan. Dia menyebut ada oknum yang membawa uang sekoper ke Arab Saudi terkait agenda politik 2024. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Twitternya. Tak jelas siapa yang dimaksud. Dia hanya menyebut oknum itu dengan nama Chaplin. Yang pasti, dia menegaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar segala keperluan yang ada hubungannya dengan agenda politik Pilpres 2024. Atas hal ini, Ferdinand kemudian meminta agar Presiden Jokowi hati-hati dengan Chaplin yang dinilai bakal menjadi patuh sandungan. Pada cuitanya, Ferdinand menjelaskan bahwa Chaplin ini bertugas untuk mengawal agenda anak emas pemilik Bus Edan. Tak jelas siapa yang dimaksud. Hebat juga si Chaplin, bahwa uang sekoper ke Arab, bayar ini itu beres semua. Agenda politik 2022 menuju 2024 sudah dipanasi lebih awal. Tampaknya, Presiden akan disibukan oleh kegaduhan rekayasa Chaplin demi anak emasnya si pemilik Bus Edan. Kata dia di cuitanya itu. Sementara itu, Ferdinand pun memberi penjelasan usai menjadi salah satu narasumber di Apakabar Petang TV One pada selasa 10 November 2020. Ferdinand dicicat pertanyaan soal siapa saja objek-objek yang dimaksud dalam cuitanya. Sebut saja Chaplin yang dia maksud bawa uang sekoper ke Arab, yang dikaitkan dengan agenda politik Pilkada dan Pilpres. Lalu, siapa pula yang dia maksud anak emas pemilik Bus Edan? Menyebutkan demi anak emasnya si titik-titik, sesensor kalimatnya titik-titik itu. Kemudian juga ada anda menulis pemilik Bus Edan. Siapa tiga objek yang anda maksud ini bang? Kalau anda bilang ini hanya sebuah kebetulan saja. Soal siapa yang dimaksud Chaplin tersebut, Ferdinand bilang sosok ini belum teridentifikasi secara matang. Maka itu, dia kemudian menggunakan kata pengganti. Ya, pertama saya sampaikan tadi bahwa nama itu adalah kata pengganti yang saya pilih untuk menggantikan tokoh-tokoh atau orang-orang yang akan bermain politik ya. Siapa orang itu bang? Tokoh-tokoh itu siapa bang? Kalau menurut bang Ferdinand? Ya, justru ini masih belum teridentifikasi secara matang, makanya saya menggunakan kata pengganti ya. Jadi, kalau saya sebutkan di awal ini sementara belum tervalidasikan, saya salah. Maka saya ambil kata pengganti di situ, sehingga tidak menuduh seseorang, tetapi di dalam penelitian terlalu jauh, tetapi di dalam analisis saya, saya melihat ada orang-orang yang harus saya perhatikan gerak-gerak politik. Lalu, siapa pula anak emas dan pemilik bus Edan yang dimaksud Ferdinand? Lagi-lagi, Ferdinand mengatakan hanya menggunakan kata pengganti. Sebab, menurut dia, banyak orang di republik ini bagaikan bus yang ugal-ugalan. Ya, ini juga sebagai sebuah kata pengganti ya, karena ada banyak orang sekarang di republik ini yang bagaikan bus yang ugal-ugalan, serong kiri, serong kanan, tabrak sana, tabrak sini, bahkan remnya pun nggak ada main gas terus gitu loh demi hasil politik. Nah, itu yang saya ambil kata pengganti. Terkait memawah pres Yusuf Kala yang banyak dikaitkan orang soal turunan itu, Ferdinand kemudian ikut berkomentar. Menurutnya, dia tidak menyangka kalau cuitan ini begitu viral dan ramai. Serta dikait-kaitkan dengan Yusuf Kala dan kaitannya dengan tawa uang sekoper ke Arab. Publik yang menerjemahkannya terlalu jauh, saya paham sebetulnya publik menuduh siapa, tetapi sekali lagi saya tidak ingin menyebut itu dan asumsi saya tidak menyimpulkan ke situ. Jadi publik yang berkesimpulan dan berasumsi ke sana. Sudara-sudara kita ada di Indonesia, dengan saya tunjukkan dua surat ini, stop perdebatan. Jangan lagi ada pihak-pihak yang mengaku sebagai juru bicara pemerintah, mengatakan saya tidak dicekar. Mengatakan saya takut untuk pulang. Tidak, bukan saya yang takut untuk pulang. Tapi ada pihak yang takut saya pulang. Berlebihanlah menurut saya, masalah takut sama risik si Hab gitu. Tetapi tidak penting itu. Mereka takut kalau saya pulang, mereka tidak bisa curang dalam pemilu. Mereka tidak bisa melakukan aneka lagam rekayasa dalam pemilu. Mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka. Pernyataan dia kan selalu begitu sejati-jati. Bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya. Itu selalu begitu. Ya, saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik. Pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal. Karena hasil dari Pilpres kurang dan zalim. Dari Sabang sampai Merauke, kita turun ke jalan langsirkan siapapun presiden yang memiliki. Lebih baik rezim zalim dan curang ini yang bubar dan segera bubar daripada harus NKRI yang bubar. Jangan korbankan NKRI hanya untuk rezim curang dan zalim. Jangan korbankan NKRI.